Halo sahabat deonsu, selamat berjumpa kembali bersama mimin tentunya di channel youtube terupdate yang setiap hari selalu membagikan informasi terbaru, kisah inspiratif dan sweet momen dari kolega deonsu jadi ini adalah momen yang dibagikan oleh salah satu staff yang memperlihatkan pada saat syuting program horor jadi ayah itu ya selalu menyempatkan waktu untuk duduk berdua saja dengan putranya jadi itu lagi acara breakfast ya dan disini hebatnya pada saat lagi duduk bersama ayah, Onyo tidak pegang handphone sama sekali dia fokus menikmati kebersamaan bersama ayah dan kita lihat disitu, ayah sambil sarapan pun tetap sambil bekerja benar-benar luar biasa ya dan mereka ini selalu kompak lihat aja, celana, baju selalu kompak ayah dan Onyo pemandangan yang begitu indah sebuah pemandangan yang begitu indah kembali dibagikan oleh salah satu staff yang mana memperlihatkan kebersamaan yang luar biasa antara Onyo dan ayah di sebuah lokasi syuting program horor dari MOB jadi ayah meminta disediakan satu meja kecil dua kursi kursi yang pertama untuk ayah kursi yang kedua untuk Onyo dan meja dan kursi tersebut diletakkan agak jauh dari staff yang lainnya jadi disitu hanya ada ayah dan Onyo karena ayah disini mau spending time together with his son gak mau ada yang lain, hanya mau berdua bersama anaknya sambil menikmati sarapan pagi dan menikmati sunset ada beberapa hal yang kita bisa ambil disini sesibuk-sibuknya ayah selalu ada waktu untuk anaknya gak hanya kepada Onyo, kepada bunda, talia, dan tania seperti di video tersebut sambil sarapan berdua ayah sambil menelpon seseorang yang pasti itu untuk urusan pekerjaan dan disitu Onyo sambil nguhnya sambil memperhatikan ayahnya yang pasti disitu Onyo juga mencontoh apa yang selalu dikerjakan oleh ayahnya Onyo belajar banyak hal disini salah satunya soal kerja keras dari ayahnya untuk keluarga Onyo belajar dari ayah bagaimana menjadi seorang kepala keluarga yang luar biasa yang bertanggung jawab untuk keluarganya di momen ini ada bikin salut jadi pada saat sarapan itu Onyo tidak lantas sibuk main handphone karena ngeliat ayahnya lagi sibuk phone Onyo tetap fokus untuk sarapan sambil memperhatikan ayahnya disini Onyo itu selalu menghargai sosok ayahnya nah disini ayah itu hebat ya dia selalu secepat itu mengambil keputusan kurang dari satu menit ayah sudah mampu untuk mengambil keputusan dalam hal bisnis ini kakak Ruben ya iya kurusan kak Ruben nanti kalau gendut kegendutan ya salah-salah kan kalau ayah telah kurus kok kurus kalau gemuk kok gemuk salam kakak Sarwenda iya nanti sampaikan ya biasanya ayah akan menyampaikan kepada bunda ya pasti itu gak nyata bisa lihat live artist kakak Ruben ya ampun makasih sayangku ya yang paling penting tuh bukan ngeliatnya sayang yang penting kamu beli gak tuh ya udah gak kayak dulu ya susah untuk melihat artis sekarang segampang itu bukan nah ini hari berikutnya ayah kembali ketiduran saat bekerja ini hari ketiga atau keempat ya nama itu produknya Ruben katanya bukan ya kak ini produk UMKM dari Solo kakak ya dan nama ini sehari ada 4 kali pengiriman kak jadi kamu pesen itu langsung dikirim ya kak ya yang pasti ayah disini gak asal memilih produk untuk dijual tapi dipilih-pilih dipertimbangkan aku sudah cek out setrika kak Ruben wakyu terima kasih banyak coba aku cek bener gak ada transaksi setrika ya oh iya bener tapi itu gak tau ramanya kan kita cuma tau jumlahnya doang guys yang pasti terima kasih banyak dong betul bukannya gak percaya ya tapi kadang ada yang bilang aku udah COP ayah padahal aslinya gak COP dia berbohong biar dinotis kamu berjerawal kamu pakai terasa nomor 71 kak sorry guys itu agak kepental jauh tuh dia 75 75 75 ya 75 karena saking banyaknya ya jadi harap dimaklumi sahabat daun cek kakak Ruben makin muda aja makasih makasih Wijo yuk makasih memang itu faktanya seperti itu ayah bikin ngakak ayah ini guys kamu lihat lagi etalase aku satu sampai kebawah deh satu sampai kebawah deh seru banget serius ayah itu selalu punya kata-kata magic ya yang bikin orang tertarik untuk cek etalase kegunaannya buat apa katanya nah ini bisa buat tidur bisa buat sehari-hari yang ditanya kegunaannya apa tuh duster ya masa duster nanya kegunaannya guys kue keranjang kok Ruben iya belum nih kue keranjang ya aku nanti aku masukin ya lagi yang pertanyaannya aneh itu duster buat apa kak Ruben ya buat dipakai lah masa buat dimakan yang pertama kecerdasan dari seorang ayah untuk mengambil keputusan dalam waktu yang cepat setiap kali lain selalu ada hal-hal baru yang kita belajar dari ayah Ruben termasuk menjadi seorang pemimpin yang bisa mengambil keputusan dalam waktu yang singkat agar tidak menghambat proses penjualan pada saat lain ada salah satu host yang ngeluh ke ayah ayah ini salah satu suppliernya tidak bisa merespon pesan dari saya mungkin karena lagi sibuk atau gimana dan pada saat itu ada banyak sekali permintaan produk dari konsumen dan mereka tidak mau menunggu bukan ayah namanya kalau tidak secepat itu untuk mencari solusi berpikir sebentar kemudian tidak nyampis satu menit sahabat daunsu langsung mengambil keputusan untuk melakukan substitusi produk dengan kandungan yang sama kualitas yang sama dengan harga yang sama dua daunsu tidak asal memilih produk untuk dijual kepada konsumen tetapi melalui pertimbangan-pertimbangan khusus mungkin dipikiran kalian daunsu family itu kalau jualan asal jualan asal comot sana comot sini tidak tapi daunsu selalu melakukan survei terlebih dahulu survei kualitas produk produknya berizin atau tidak bepom atau tidak efek sampingnya ada atau enggak lah mereka yakin dengan produk tersebut barulah pihak daunsu akan mengambil produk-produk untuk dijual dan yang menawarkan itu bukan daunsu tetapi pihak supplier mau enggak daunsu kita bekerja sama jadi jangan pernah ragu untuk membeli produk yang dijual oleh daunsu karena kualitasnya terjamin demikianlah beberapa informasi menarik kisah inspiratif dan sweet moment dari keluarga daunsu yang mimin berhasil rangkum dan bisa bagikan kepada kalian jangan lupa untuk subscribe channel ini biar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari keluarga daunsu sampai jumpa di video berikutnya sampai jumpa di video berikutnya